Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai perseteruan antara Roy Suryo dengan Ferdinand Hurtahain. Nah teman-teman kalau kita melihat ke belakang sebenarnya ini adalah sama-sama dulunya kader Partai Demokrat. Baik Roy Suryo maupun Ferdinand Hurtahain ini adalah kader Partai Demokrat. Tetapi belakangan Ferdinand Hurtahain ini keluar dari Partai Demokrat. Nah kali ini teman-teman Ferdinand Hurtahain dilaporkan Roy Suryo terkait kasus mencemaran nama baik. Karena dianggap melanggar undang-undang ITE. Di mana dalam tweetnya ini Ferdinand Hurtahain mengatakan ada menteri yang goblok, ada menteri yang gobrok, ada menteri yang mengambil barang-barang dari kantor. Karena itu Roy Suryo melaporkan Ferdinand Hurtahain ke polisi. Karena menurut Roy Suryo agar menjadi pelajaran bagi Ferdinand Hurtahain agar tidak mentweet sembarangan, agar tidak bicara sembarangan yang tidak punya data atau fakta. Dan menurut Roy Suryo teman-teman nantinya tidak ada restoratif justis atau penyelesaian masalah di luar hukum. Karena Ferdinand Hurtahain ini sudah keterlaluan dan Roy Suryo ingin memberikan pelajaran berharga buat Ferdinand Hurtahain. Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya dari detik news teman-teman. Roy Suryo tolak damai soal tweetan ex-menteri sebodoh ini Ferdinand. Roy Suryo melaporkan mantan kader partai demokrat Ferdinand Hurtahain ke Polda Metro Jaya. Mantan menteri pemuda olahraga ini memastikan tidak akan berdamai dengan Ferdinand Hurtahain. Laporan FH ini insya Allah kami tidak akan restoratif justis. Kata Roy Suryo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 20 September 2021. Roy Suryo beralasan langkah tegas ini untuk memberikan efek jerah kepada Ferdinand. Selain pidana, Roy Suryo berencana menggugat Ferdinand Hurtahain secara perdata. Wah ini menjadi serius teman-teman. laporan yang dibuat Roy Suryo, mantan menteri pemuda olahraga di era SPI ini, melaporkan sebenarnya teman-teman separtai. Tetapi kali ini kayaknya bukan teman, tetapi sudah menjadi lawan. Karena akan berhadapan dengan Roy Suryo di pengadilan, kalau nanti proses sampai pengadilan. Tetapi kali ini memang Roy Suryo sudah melaporkan Ferdinand Hurtahain ke Polda Metro Jaya. Kita lanjut pernyataan dari Roy Suryo teman-teman. Kami akan terus persoalkan ini akan pidana yang bersangkutan. Bahkan nanti teruskan ke pasar lain. Jadi bukan hanya pidana, tetapi juga perdata ujar Roy Suryo. Ferdinand Hurtahain dilaporkan Roy Suryo terkait cuitannya pada 14 September 2021 lalu. Dalam cuitannya itu, Ferdinand menuliskan, ada mantan menteri dengan logika berpikir yang bobrok. Wow ini kalimat kata-kata yang seharusnya tidak pantas disampaikan oleh Ferdinand Hurtahain. Karena bagaimana juga teman-teman, Ferdinand itu adalah politisi. Yang dulu adalah kader partai demokrat. Tetapi sekarang saya tidak tahu masuk partai mana dari Ferdinand Hurtahain ini. Selain itu, Ferdinand menuliskan soal adanya mantan menteri yang membawa pulang barang-barang milik negara ke rumah pribadi. Roy Suryo mengaku memiliki bukti cuitan itu ditujukan kepadanya. Meski Ferdinand Hurtahain tidak menyebutkan namanya di cuitan tersebut. Saudara FH ini sudah sangat kecil dan kejam menuliskan itu secara vulgar. Maka hari ini laporannya sudah diterima di Polda Metro Jaya. Jadi ini laporan saya terbaru atas dugaan, pencemaran nama baik, penghinaan, dan penyiaran kabar bohong. Ujar Roy Suryo. Nah ini laporan Roy Suryo sudah jelas teman-teman. Karena memang Roy Suryo punya bukti, punya fakta terkait cuitan Ferdinand Hurtahain. Walaupun kalimat yang disampaikan di tweet itu tidak menyebutkan nama. Tetapi Roy Suryo mengatakan bahwa arah dari pernyataan yang disampaikan Ferdinand adalah kepadanya. Karena itu Roy Suryo melaporkan hal ini ke polisi karena dianggap pelanggaran Undang-Undang ITE menyampaikan berita bohong dan cenderung fitnah. Ferdinand Hurtahain dilaporkan Roy Suryo atas dugaan pelanggaran Pasal 301 dan 302 KUHP. Ex-kader Partai Demokrat ini juga dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 45 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Kenapa fitnah? Karena selain di head speech, membodoh-bodohi saya dan menggoblok-goblokan saya, dia juga menulis, menuduh saya, membawa barang-barang ke rumah dari kantor. Terang Roy Suryo. Faktanya, hal yang dia sebut ini sudah inkrah lama. Mei 2019, pihak pengadilan negeri Caksel sudah memutus. Kasus ini inkrah. Pihak pelapor Imam Nahrawi itu yang bersangkutan sudah cabut laporannya karena tidak ada bukti dan memang itu fitnah. Dan yang bersangkutan bahkan bayar perkara. Jadi, kasus Panji itu sudah inkrah di Mei 2019 tambahnya. Jadi, dulu memang ada laporan dari Imam Nahrawi yang ditujukan kepada Roy Suryo bahwa Roy Suryo ini dianggap bahwa barang-barang dari kantornya. Dan di pengadilan ternyata Roy Suryo menang bahwa ini adalah fitnah dan Imam Nahrawi kalah dan harus membayar biaya perkara. Nah, artinya kasus barang-barang dapur yang beritanya dibawa oleh Roy Suryo ternyata tidak terbukti. Dan kali ini kok diungkit lagi oleh Ferdinand Nohutahain, walaupun tidak menyebutkan nama Roy Suryo. Padahal ini sudah selesai. Tidak ada bukti bahwa Roy Suryo membawa barang dari kantornya ke rumah. Laporan dari Roy Suryo kini telah diterima Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terregister dengan nomor STTLP-B-4639-9-2021 SPKT-Polda Metro Jaya tanggal 20 September 2021. Nah, itu teman-teman bapak baru perselisian antara Roy Suryo dengan Ferdinand Nohutahain. Padahal dulu teman, padahal dulu kawan di Partai Demokrat sekarang menjadi lawan dan siap berhadapan di pengadilan nanti antara Roy Suryo dengan Ferdinand Nohutahain. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang Ferdinand Nohutahain, dulu memang Ferdinand ini adalah salah seorang yang mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Karena waktu itu Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo Subianto. Nah, kali ini teman-teman, hal yang menariknya setelah keluar dari Partai Demokrat, Ferdinand Nohutahain justru menjadi pendukung dari pemerintah, pendukung Pak Jokowi. Jadi, siapa yang mengkritisi Pak Jokowi, siapa yang memberikan pernyataan yang negatif kepada Pak Jokowi, maka Ferdinand Nohutahain adalah salah satu orang yang membela Pak Jokowi. Bahkan, beberapa kali kita melihat Ferdinand Nohutahain juga mengkritik habis-habisan terhadap Pak Anies Baswedan. Nah, saya melihat teman-teman, ada perubahan yang cukup drastis ketika Ferdinand Nohutahain ini keluar dari Partai Demokrat. Artinya, saat ini memang Ferdinand Nohutahain benar-benar berada di pendukung Pak Jokowi. Padahal dulu, ini pendukung Pak Prabowo yang merupakan lawan di Pilpres 2019. Saya juga bingung, kenapa kok begitu cepat berubah Ferdinand Nohutahain. Jadi, konsistensi politiknya ini sering berubah-ubah. Kalau dulu mendukung Pak Prabowo, sekarang mendukung Pak Jokowi. Tetapi, itu adalah pilihan politik, teman-teman. Setiap orang bebas menentukan sikap, menentukan pilihannya, pilih yang mana, apakah mendukung Pak Jokowi atau tidak, ini adalah pilihan politik. Tetapi, yang saya heran, kenapa begitu cepat berubah dari Ferdinand Nohutahain. Yang dulu bersama Habib Rizik, bersama dengan ulama, bersama dengan masyarakat muslim, mendukung Pak Prabowo Subianto. Sekarang malah mendukung Pak Jokowi. Itu, teman-teman, terkait perselisian antara Ferdinand Nohutahain dengan Roy Suryo. Di mana, Ferdinand ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas pernyataannya di Twitter yang dianggap menghina, mencemarkan, nama baik dari Roy Suryo. Kita lihat perkembangannya, teman-teman, apakah masalah ini berlanjut atau tidak, sampai ke pengandingan. Itu, teman-teman, yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian. Tulis di kolom komentar, karena komentar, teman-teman, akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!